Viral konten arwah Vanes Angel, Adam Denny bilang begini Vanes Angel dan Bibi Artiansyah baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan pada 3 Kamis 4 November 2021. Namun sejumlah agnum diduga memanfaatkan kejadian naas tersebut. Di YouTube viral sejumlah konten video berjudul pemanggilan arwah Vanes Angel hal tersebut jelas membuat garam orang-orang yang mengenal atis 29 tahun itu. Pegiat media sosial Adam Denny mengungkapkan salah satu di antaranya yakni Ki Soleh Pemilik akun tersebut membuat judul berkomunikasi langsung dengan arwah Vanes Angel dan suaminya. Manusia yang ke atas otak nyari panggung di atas duga kematian seorang tulis Adam Denny. Adam Denny meminta warga net untuk melabarkan video tersebut termasuk akun YouTube dan Instagram. Bria yang pernah bersetuju dengan sharing ini juga meminta akan si pemilik akun segera memberikan klarifikasi. Gua tunggu klarifikasi dan permintaan maaf sesegera mungkin dari lubos Ki Soleh Peth tuturnya. Wirang Birawa yang juga kerap memberikan firasat ikut berkomentar. Ia kemas tengah jasat tersebut dan ingin melakukan sesuatu. Dan gue ngakak dengan gue citak sumpah kata Wirang Birawa. Adam Denny juga lebih emosi. dia membalas, kalau gue pengen ludahin bang, boleh kagak? Tak hanya kisah Oleh Peth, Adam Denny juga mengungkap salah satu teman dari Bria tersebut Bax88 yang juga terlibat dalam konten almerhumah Vanes Angel. Selain Wirang Birawa, Crazy Hidit Surabaya, Tamli Wapah juga tidak terima. Jelas mereka marah sebab Bibi Aryansa adalah teman baiknya. Ngawur ini, kata Crazy Hidit Surabaya. Video kisah Oleh Peth mengenai konten Vanes Angel tidak lagi ada. Namun, kita bermunculan konten serupa di YouTube dengan berbagai judul Menghidupkan Harwah Sang Artis. Terima kasih telah menonton!